Intro 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 Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Sering banget nih gue ngebahas di konten-konten gue Cara ngebesarkan Koi cara membuat air kolam koi ini menjadi sehat parameternya lalu tipsnya gimana tapi kita gak pernah ngebahas hal-hal apa aja yang menjadi penyebab ikan koi gak bisa tumbuh apalagi tumbuh besar tumbuh dengan tumbuh besar beda ya teman-teman kalau tumbuh itu sekedar tumbuh doang ikan koi menjadi memanjang alias bertambah panjangnya tapi kalau tumbuh besar dia tambah panjangnya dan diikuti dengan tumbuhnya punuk alias jitai di punggung lalu bodi juga membesar alias menggemuk alias menjadi jambu seperti ikan-ikan koi di Jepang atau impor yang udah panjang gemuk dan jambu lalu bentuknya perfecto alias seperti torpedo dari kepala sampai ekor itu istilahnya seimbang semuanya soalnya ada ikan koi yang asal gede doang yang kita sering tamu ini ya yang koi teman gua gede ini 70 cm gede tapi maaf gak cantik alias kurang sempurna dimana biasanya dia 70 cm besar selain warnanya kurang bagus kurang terang bodinya yang paling penting dari kepala sampai tulang ekor atau ekornya itu gak seimbang kadang kepalanya kecil badannya gede sampai perut doang ekornya kecil jadi buncit nah tapi ntar dulu ini bukan ngomongin gue ya kalau gue buncit gak apa-apa iya kembali ke soal ikan koi itulah ikan koi yang gak sempurna nah kita nih mau bikin ikan koi tumbuh dan juga tumbuh besar siapa sih yang gak mau teman-teman juga mau dong nah dalam pemeliharaan ikan koi kita suka nih dan gue juga suka ngasih tips biasanya suka pakannya ini pakannya impor ini yang kandungannya sekian lalu yang kedalaman kolamnya sekian tips-tips untuk gede ikan koi selalu sering teman-teman atau gue dapetin di youtube di google dan lain-lain tapi kita lupa bahwa setelah melakukan itu kadang-kadang ada beberapa hal yang diharamkan atau dilarang kita anggap sepele akhirnya kita gak kerjakan kita gak disiplin gak rutin dan hal-hal tersebut menjadi penyebab terhambatnya atau bahkan berhentinya pertumbuhan ikan koi yang kita harapkan bisa tumbuh besar apa aja hal-hal yang menjadi penyebab menghambat ataupun malah fatalnya nih membuat berhenti pertumbuhan ikan koi yuk kita bagi-bagi saling membelajar dan semoga teman-teman gak ada yang seperti ini kalaupun ada hayo segera dirubah cara merawatnya penyebab yang pertama jarang melakukan backwash filter chamber jadi teman-teman kalau kita males bersihin filter chamber alias namanya backwash yaitu kita membuang kotoran yang mengendap di filter chamber kita yang seharusnya backwash ini dilakukan satu minggu sekali semales-malesnya dua sampai tiga minggu sekali bahkan satu bulan sekali masih oke lah tergantung tingkat kotornya kolam teman-teman seberapa seringnya teman-teman ngasih pakan seharinya ya makin banyak dan makin sering kalau kata gue sih ya jangan sampai sebulan semales-malesnya dua minggu sekali wajib bersihin alias backwash filter chamber soalnya kalau enggak ya jujur aja teman-teman parameter air itu menjadi buruk akibatnya ikan koi jadi stres nafsu makannya berkurang mudah terserang penyakit sakit dan yang paling bahaya menyebabkan kematian bagi ikan koi kesayangan kita tersebut enggak mau dong selanjutnya di nomor dua tidak melakukan water changing secara rutin nah akibatnya apa nih kalau begitu akibatnya amonia air kolam kita menjadi tinggi kalau amonia tinggi maka ikan koi menjadi tidak nyaman sakit bahkan mati ciri-cirinya gampang deh kalau amonia tinggi itu ikan koi jadi kurang semangat bergerak alias males bergerak kedua mungkin sering lompat-lompat agak stres efek yang paling buruk kalau amonia tinggi selain bikin sakit dan mati juga ya itu dia ikan koi jadi stres dan karena stres dia enggak nyaman untuk membuat badannya bertumbuh besar makanya teman-teman kalau gue nih pribadi water changing ini gue lakukan setiap hari secara disiplin apa sih water changing buat yang belum tahu sekali lagi gue jelasin water changing itu adalah mengurangi air kolam kita terserah deh berapa persen kalau gue 10-20% lalu mengisinya kembali dengan air baru nah kalau water changing ini bisa teman-teman lakukan semales-malesnya 2-3 hari sekali kalau gue pribadi setiap hari gila kan enggak apa-apa karena prinsip gue walaupun kolam gue enggak pakai mesin rotary drum filter alias RDF tapi airnya harus sama dengan kolam-kolam PKRDF makanya gue disiplin water changing setiap hari gitu teman-teman boleh sih males mau 5-4 hari sekali dengan syarat kalau emang teman-teman selama ini volume pemberian pakan pada ikan koi-nya atau kolamnya emang sedikit cuma 1-2 kali per hari tuh boleh tuh males-malesan nomor 3 pemberian pakan terlalu banyak nah ini nih ini yang paling bahaya jadi pemberian pakan itu penting banget ya untuk growing atau pertumbuhannya cepat nah tapi suka salah nih kita kita suka ngasih ikan koi kita makannya banyak banget peletnya sekali ngasih makan nah itu tanda-tandanya biasanya begini nih ikan koi-nya akan mengeluarkan fesis atau kotoran terlalu banyak di permukaan kolam tuh tandanya pakan tadi enggak terserap dengan maksimal dengan ikan koi kita jadinya mubazir ikan kuenya gemuk-gemuk banget juga kagak gini teman-teman inget ya ikan koi itu enggak punya lambung jadi rumus untuk memberikan ikan koi pakan lebih baik sedikit-sedikit tapi sering karena pemberian pakan sekaligus banyak menyebabkan pakan tersebut terbuang sia-sia tadi gitu inget pokoknya sedikit-sedikit tapi sering kalau bisa 7-8 kali per hari tapi sedikit-sedikit ayo bisa enggak nahan egonya nomor 4 kurangnya oksigen dalam air nah betapa pentingnya nih teman-teman menambahkan mesin aerator pada kolam ikan koi di rumah itu tujuannya untuk menambah kadar oksigen dalam kolam itu melimpah kalau melimpah oksigennya dalam kolam kita itu akan membuat ikan koi nyaman segar efeknya mereka akan lincah bergerak dalam kolam yang tentunya kalau udah banyak bergerak ikan koi jadi nambah nafsu makannya makannya jadi banyak lalu karena gerakan tersebut kayak manusia banyak gerak banyak olahraga tubuh mereka jadi jambo dan penukan jitai jadi struktur tulangnya menjadi besar dan juga kuat nomor 5 kolam overpopulasi alias ikan koi yang kita milikin di kolam kita terlalu banyak terlalu over gini teman-teman satu ekor ikan koi itu sebenarnya memerlukan minimal 2-4 ton air untuk mereka bergerak dan hidup nyaman karena ingat ikan koi itu sebenarnya kalau untuk tumbuh besar selain parameter air baik pakannya baik mereka juga harus memiliki lingkungan yang nyaman ketika mereka nyaman mereka gak stress ingat ikan koi gampang stress ketika udah gak stress nyaman wah mereka konsentrasi gedean tubuh mereka tuh untuk jadi jambo maksimal sekali gitu teman-teman ya jadi ayo lebih baik kolamnya sedikit ikannya tapi pilihan lo semua yang terbaik semua versi lo gak usah latah beli-beli ikan yang walaupun bagus tapi lo gak suka ngapain buang-buang duit lebih baik duitnya kita jadiin invest ke pakan-pakan yang bermutu dan premium nomor 6 pakan yang tidak cocok atau menunjang diet ikan koi nih ikan koi itu kan membutuhkan pakan dengan karbohidrat dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhannya nah sering banget nih gue baca ah gue sih pake pakan melek juga sehat-sehat aja tuh gede-gede aja tuh bener teman-teman suka lupa ikan koi itu pemakan semuanya kita kasih pelet kucing juga dimakan kita kasih roti tawar juga dimakan kita kasih nasi putih juga dimakan tapi inget mereka gemuk tapi belum tentu sehat karena kebutuhan diet koi-nya gak terpenuhi teman-teman yang ngasih pakan gak pada peruntukannya gak cocok pada diet koi mau ikan koi-nya gemuk tapi sebenarnya gak sehat dan malah gak panjang umur kan target kita kan ikan koi kita gemuk jambo sehat dan panjang umur nomor 7 memiliki ikan koi dengan genetika yang kurang baik nah ini yang terakhir ya teman-teman ikan koi dapat tumbuh besar salah satu faktornya setidaknya nih ikan koi tersebut harus 70% memiliki DNA atau genetika yang baik alias keturunan yang baik nah keturunan yang baik tersebut dihasilkan dari indukan yang sehat dan besar ya kalau kita beli gitu ya dari Jepang apa dari lokal yang farmnya bertanggung jawab dan profesional biasanya mereka harus mengawinkan atau memijakan ikan koi mereka minimal di size 70 cm ke atas gitu dengan pola yang bagus warna yang terang jadi emang kembali ke genetika makanya kalau beli ikan koi harus dari tempat yang jelas dan lo tau banget bahwa emang breedernya itu disiplin banget gak pernah ngawinin ikan koi ketika size nya masih 50 cm ke bawah karena gak mungkin dong indukannya 50 cm kita ngarepinnya koi nya bisa tumbuh 70 cm gak mungkin kecuali kuasa Tuhan jarang terjadi dong nah begitulah teman-teman tips nya biar teman-teman gak lupa untuk meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal tersebut kalau dari 7 tips tadi teman-teman ada yang bandel 1 aja kemungkinan ikan kuenya memang ya cuman sekedar hidup cuman sekedar tumbuh tapi gak tumbuh besar jadi gue ngajak teman-teman ayo disiplin karena beberapa tips tadi kadang-kadang kita sendiri yang gak mau disiplin contoh paling gampang aja deh soal tips jangan sampai kolam kita ini overpopulasi alias kebanyakan ikan koi yang kita milikin kadang-kadang teman-teman suka gatel nih apalagi penghobi koi baru ada uang dikit beli udah punya sowa kohaku dan lain-lain merasa eh gue belum punya cago ya beli gue belum punya karasi beli boleh beli tapi usahakan gini kayak kita beli misalnya Hot Wheels deh siapa yang suka Hot Wheels nih kalau lu koleksi mainan Hot Wheels selalu mobilan daripada lu beli banyak-banyak walaupun duit lu banyak lebih baik lu beli satu-satu di domarket di supermarket di toko toys r us atau toys kingdom atau ke mall atau ke luar negeri gue gak mau tau deh lebih baik lu selama hidup lu lu mengkoleksi itu pelan-pelan nyari mana yang bagus lu beli mana yang bagus baru lu beli lu suka baru lu beli tapi bukan karena latah kalau kita latah memelihara ikan koi sama Hot Wheels tadi asal beli-beli aja ikan lu jadi banyak tapi gak semuanya lu suka jadi inget tuh lebih baik beli yang agak mahal tapi satu-satu dan inget hitung luas kolam volume airnya volume air gue ini layaknya berapa ya minimal sekian maksimal sekian deh jangan sampai kelebihan ikan koi nya kalau ikan koi jadi kelebihan overpopulasi ya itu dia pakan rugi air cepat kotor ikan cepat sakit ikan koi nya gak bisa tumbuh besar dan menjadi jambo seperti impian kita semua penghobi ikan koi semoga bermanfaat ya teman-teman gue mohon bantuan banget channel derian sini gak akan jadi besar gak bakal banyak dikenal orang penghobi ikan koi padahal berbagi soal penghobi ikan koi nya cukup banyak tanpa bantuan teman-teman jadi gue minta tolong teman-teman ayo dong bantu subscribe like toko apa tombol like nya dipencet ya dan dibagikan klik share video ini ke keluarga sahabat dan teman-teman kita teman-teman lo maksud gue yang hobi ikan koi atau mau belajar soal ikan koi tolong dibantu ya salam hati hobi salam nasi koi cerus baby assalamualaikum bye bye masa punya ikan koi gitu-gitu aja harus gede dong harus usaha teman-teman terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya